Seusai libur lebaran, para wajib pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 membludak di Samsat Ponorogo. Untuk roda 2 sedikitnya 300 kendaraan, sedangkan untuk roda 4 ada puluhan kendaraan. Seperti inilah suasana Samsat Ponorogo, sejak pagi hari, para wajib pajak kendaraan sudah memenuhi antrian untuk melakukan pembayaran pajak maupun pemutihan. Pada antrian tersebut, didominasi kendaraan roda 2 yang menyentuh angka kurang lebih 300 kendaraan. Sedangkan untuk roda 4 ada puluhan kendaraan. Ibtu Dwi Kustiawan, kanid registrasi dan identifikasi Samsat Ponorogo mengatakan, peningkatan pemohon atau wajib pajak kendaraan ini dua kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Biasanya, setiap hari di angka 100 hingga 200 kendaraan. Diberkirakan lonjakan pemohon terjadi selama 3 hingga 4 hari ke depan. Untuk pemohon, lima tahunan sama mutasi. Ini sampai hari ini, hari pertama pelayanan, pemohon pelayanan ini meningkat, bisa meningkat dua kali lipat kemungkinan. Kurang lebih ini tadi, dari kendaraan roda 2 saja, kemungkinan ada kalau 300 kendaraan. Kalau roda 4 masih belum terlalu banyak peningkatan yang meningkat. Pelayanannya dibatasi atau banyak? Malah untuk jam tetap normal, sampai jam 13.00. Tapi untuk pemohon yang di Samsat, tidak kita batasi, tetap kita layani. Ibtu Dwi menambahkan, pada hari pertama beroperasi setelah libur lebaran ini, jam operasional normal buka jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Dan untuk jumlah pemohon tidak dibatasi. Sedangkan untuk denda tidak diberlakukan hingga tanggal 17 Mei 2022. Ega Patria, JTV, Ponroko.